Halo, ketemu lagi di channel Helen Cooking Kali ini saya ingin berbagi resep Bagaimana cara buat sambal ikan tongkol Bahan-bahannya Seperempat ikan tongkol yang sudah disuir-suir Setengah sendok teh garam Satu sendok teh terasi Totoleh atau penyedap secukupnya Sepuluh cabai merah dan rawit Sepuluh bawang merah dan rawit Sepuluh daun jeruk Dan dua batang sereh Pertama, suir-suir ikan tongkolnya Penyuiran ikan tongkolnya Biasanya dilakukan Dengan menggunakan garpu Kecil-kecil aja ya Tuangkan minyak yang agak banyak Kepengorengan Karena setengah dari minyaknya nanti Akan digunakan Untuk campuran pengulekan Masukkan Cabai dan rawit Kedalam minyak yang sudah panas Dan jangan lupa diaduk ya Tutup penggorengan Untuk menghindari cipratan minyak Goreng cabai hingga setengah matang Kemudian ditiriskan ya Masukkan bawang merah dan bawang putih Kedalam penggorengan Aduk-aduk ya Sehingga semua tercampur dengan minyak Goreng bawang sampai setengah matang Dan warnanya kecoklatan Kemudian ditiriskan Masukkan cabai dan bawang Yang sudah dikoreng tadi Kedalam cobek Masukkan minyak goreng Yang tadi untuk menggoreng Kedalam cobek Kemudian Masukkan terasi Lalu Masukkan garam Secukupnya Masukkan totole Secukupnya Ulek semua bahan Hingga benar-benar halus Hingga halus Seperti ini ya Panaskan minyak sisa yang tadi Dengan api kecil Kemudian Masukkan Bumbu yang sudah Dihaluskan tadi Kedalam penggorengan Masukkan Saus tiram secukupnya Kecap asin Secukupnya Lalu Aduk Hingga semua Tercampur rata Kemudian Masukkan kecap manis Secukupnya Kemudian Aduk-aduk Aduk-aduk ya Lalu Masukkan daun jeruk Kemudian Sereh Yang sudah Dimemarkan Lalu Lalu Aduk-aduk lagi ya Kemudian Masukkan ikan tongkolnya Berlahan-lahan Lalu aduk-aduk Hingga semua tercampur rata Sambal ikan tongkol Siap Untuk Dihidangkan Nah Kurang lebih Seperti ini ya Siap Untuk disantap Bersama dengan Nasi putih hangat Selamat mencoba ya Jika bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Dan share ya Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk Follow IG kita juga Terima kasih telah menonton